Hai di tanggal 27 ini pelaku mulai beraksi pelaku membongkar Hai meja dari salah seorang Hai pedagang di pasar pagutan kejadian ini terjadi di tanggal 27 Oktober 2020 kurang lebih sekitar jam 12 siangnya Hai dan ini wajah pelaku pelaku terlihat sedang mondar-mander-mander di TKP sepertinya ibu ini sedang cari kain atau nyeri akarung ah betul ibu ini dapat karung oke ibu ini bawa karung ya kita ulang lagi sekali oke ya terlihat ibu ini sedang bawa karung oke aduh siapa yang taruh kayu lagi di tengah nggak kelihatan cok cok tolong bagi teman-teman yang mengenal foto ini orang yang dalam video ini untuk segera melapor ke kantor ada polisi terdekatnya lokasinya ini di pasar pagutan baik pelaku sedang berusaha membuka meja dari salah seorang pedagang di pasar pagutan ya bu tarik bu tarik mah tarik sih semongkol terus bu udah kelihatan bu tarik aja bu terus iya ambil bu bawa pulang yang banyak bu iya tarik lagi iya iya tarik terus terus tarik bu satu bu masa bantu bu tarik bu tunggu ya nanti saya bantu di kantor polisi bu ya udah maimun lagi nyapu tuh aduh maimun maimun nah sepertinya udah mulai terbuka iya nah nah dapet sudah dapet dia bawa pulang satu karung iya iya mulutnya rupanya dimingkamin iya tarik sih semongkol asik tarik terus bu kuras terus sampai habis ntar lagi ketangkep lu bu ambil terus bu ambil bu ambil yang banyak bagi-bagi botak tangga bu aduh sakit pertumbunya kayaknya nih dengan beol aduh tapi nanti dah ambil lagi dulu tarik terus tarik terus iya iya murot bu murot bu morot bu morot gua morot bu morot gua morot gua morot gua morot gua morot maimun terus bu ambil terus ku Udah banyak bu Iya bu Senyumnya manis bu Mantap bu Sikap terus bu Ambil terus Yang banyak bu Ambil Ambil Nah, dapet dia sudah Ini ibu, ini kalau tidak maling dia nyopet Uset, bu Kainnya banyak benar, bu Tarik, sis Ayo, bu Jangan kasih kendor, bu Makan apa? Maham lagi? Maham lagi Maham lagi Oke, sudah cukup, bu Pulang, bu Hati-hati di jalan, bu Salam buat keluarga Semoga sehat selalu Sampai ketemu di Kantor polisi, bu Dadah Selamat menikmati